Intro Mewujudkan literasi dasar yang unggul di masyarakat adalah program prioritas mahasiswa kuliah kerja nyata yang diturunkan pada kecamatan Teonila Serua Kabupaten Maluku Tengah Kehadiran ke-70 mahasiswa KKN bersama dengan dosen pendamping lapangan Samuel Ritiau ini disambut baik dan diterima langsung oleh kepala kecamatan dan para kepala desa di kantor kecamatan Teonila Serua pada Jumat 19 April 2024 Kepala kecamatan TNS Ronald Won Mali mengatakan Selaku pemerintah kecamatan dan seluruh pemerintah negeri kami sangat menerima kehadiran mahasiswa KKN ini sebab kami sangat berharap agar mahasiswa KKN kali ini dapat membantu kami terutama di negeri-negeri yang menjadi lokasi praktik Tentunya kami menerima dengan terbuka kehadiran mahasiswa KKN 4 yang akan melaksanakan kelihatan praktik di kecamatan TNS itu selaku kepala pemerintah kecamatan dan seluruh pemerintah negeri menerima kehadiran adik-adik mahasiswa dan harapan kami bahwa dengan kehadiran mahasiswa di kecamatan TNS dapat membantu kami di kecamatan maupun di negeri-negeri yang menjadi lokasi praktik karena kesulitan kami selama ini yang ada yaitu bahwa pemerintah mungkin menyediakan sudah menyediakan anggaran tetapi belum terbantu lewat ketersediaan sumber daya manusia mungkin dengan kehadiran negari mahasiswa bisa membuka pemikiran membantu pemerintah negeri agar kegiatan-kegiatan ini bisa tereksekusi dengan baik yang bisa nantinya berdampak bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan TNS itu istimewa di lokasi-lokasi di mana pelaksanaan KKN dilaksanakan Untuk diketahui, desa-desa yang menjadi sasaran pelaksanaan KKN Gelombang Kedua Angkatan 50 Tahun 2024 ini diantaranya adalah desa Usliapan, desa Nakupia, desa Kuralele, desa Kokroman, desa Amet, dan desa Bumei Coki Aryansyah melaporkan Jaya, jaya, jaya Jaya, 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 jaya Jaya, 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 jaya Jaya, 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 jaya